Kita awali informasi malam hari ini dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang mengatakan situasi keadaan di Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo Berah berangsur membaik. Gubernur bersama Panglima Kodang 14 Hasanuddin, Majen TNI Surawahadi, dan Kapolda Sulawesi Tenggara Berjenpol Irianto malam tadi mengunjungi masyarakat Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan situasi keadaan di Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo berangsur membaik. Ali Mazi malam tadi bersama Panglima Kodang 14 Hasanuddin, Majen TNI Surawahadi, dan Kapolda Sulawesi Tenggara Berjenpol Irianto mengunjungi masyarakat Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo. Kepada masyarakat, Gubernur kembali menyampaikan masyarakat untuk menahan diri dan selalu menjaga kedamaian. Gubernur juga berjanji mulai besok rumah warga yang rusak akan diperbaiki kembali. Alhamdulillah, ini suatu kesyukuran dari situasi dan kondisi di tempat ini, kita saksikan bersama berangsur-angsur, sudah dikuli sepertinya kali mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kapolda dan TNI Polri, Bapak Pangdam hari ini akan lebih baik lagi. Karena perincananya, Pak Danrem akan selalu berada di tempat ini bersama-sama dengan Kapoldres. Sebelumnya, Pemirsa Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi bersama Pangdam 14 Hasanuddin Majen Surawahadi dan Kapolda Sulawesi Tenggara Berjenpol Irianto bertemu dengan warga Desa Gunung Jaya di Masjid Babul Janah, Desa Laburunci, Pasar Wajo. Masjid menjadi lokasi pengungsian warga Desa Gunung Jaya yang merupakan korban bentrokan antar kelompok pemuda pada Rabu kemarin. Dalam pertemuan, Pangdam dan Kapolda memastikan aparat keamanan terus melakukan upaya pengamanan di lokasi pasca bentrok. Kuduanya, meminta masyarakat menahan diri dan tidak terprovokasi isu-isu yang beredar di masyarakat. Kapolda juga meminta pelaku pengerusakan dan pembakaran untuk menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan bertindak tegas.